Kalau kita ngerasa bahwa hidup kita kayaknya lebih nyaman daripada teman kita yang ahli ibadah Jangan kegeeran, jangan-jangan kita sedang diberikan nikmat biasa sedangkan dia diberikan nikmat yang luar biasa Apa nikmat luar biasa? Kenapa dia miskin terus? Karena Allah pengen dekat sama dia, mungkin dengan miskin dia sering berdoa Dengan dia sakit dia sering berdoa, dengan dia dapat masalah terus dia sering berdoa Sedangkan kita ketika dikasih solusi ke lapangan rezeki jarang berdoa Ibadahnya gak getol Kita dikasih nikmat, dia dikasih nikmat Tapi siapa yang lebih istimewa? Jangan-jangan dia lebih istimewa justru dengan kemiskinannya, dengan sakitnya, dengan masalahnya Ini yang dirasakan oleh Abdurrahman bin Auf teman-teman Ketika Abdurrahman bin Auf dihidangkan makanan yang sangat banyak oleh istri-istrinya Abdurrahman malah nangis, bayangin Jadi dikasih satu buffet, makanannya semuanya ada dessert, appetizer, main course kayak gitu semuanya lengkap Pas dilihat sama Abdurrahman, nangis Kalau kita ngeliat itu nangis karena gak pernah makan saya enak gitu gitu ya Ini nangis karena, aduh kok gini-gini banget ya hidup saya kok nikmat banget sih Akhirnya istri nanya kepada Abdurrahman Kenapa kamu nangis wahai Abdurrahman bin Auf Kata Abdurrahman, bagaimana saya tidak nangis Ada orang yang lebih soleh dari saya, hidupnya susah Siapa dia? Hamzah dan Musa bin Umair Sampai keduanya ketika meninggal dalam perang Uhud Saking miskinnya gak punya kain kafan Satu-satunya kain kafan mereka selimut kecil yang kalau ditutup kepala kelihatan kaki Ditutup kaki kelihatan kepala Saking miskinnya gak punya apa-apa untuk di kafanin Sedangkan saya, yang amalnya sedikit Allah limpahkan nikmat yang sangat banyak Saya jadi curiga kata Abdurrahman bin Auf Curiga apa? Jangan-jangan mereka yang lebih soleh Kesolehan mereka itu dibalas oleh Allah nanti di akhirat Makanya diirik di dunia Sedangkan saya gak soleh-soleh amat Ketidak solehan saya itu dibalas di dunia Terus dapat apa nanti saya di akhirat? Nangislah Abdurrahman bin Auf Gak jadi makan Ini artinya orang kaya tapi gak GR Kalau yang barusan kita baca di surat Al-Kahfi Orang kaya GR Allah sayang banget ya sama saya Nanti kalau saya meninggal pasti dikasih yang lebih banyak lagi Ini teman-teman Ternyata ukurannya biar kita gak GR itu adalah Siapa yang paling dekat kepada Allah Kalau ada orang kaya dengan kekayaannya rajin sedekah Dia kita harus ancungkan jempol Oh berarti dia dengan kekayaan itu makin soleh Kalau kita dengan kekayaan aja rajin sedekah Rajin bantu orang lain Mudah-mudahan kita husnuzon disini Tapi kalau dengan kekayaan kita jadi lalai Jangan keGR-an Disini bukan bab husnuzon Tapi bab introspeksi diri Jangan-jangan kita kena istidh Istidh jeroj level 1 Walaupun belum level 7 Kan biasanya kalau kita ngomongin tentang nikmat Identik dengan syukur ya Terus kalau ujian identik dengan sabar Tapi gak selalu kaya gitu keadaannya Kadang-kadang nikmat itu bisa bikin kita GR Ujian bisa bikin kita Salah sangka kepada Allah SWT Seolah-olah Allah kalau kasih ujian itu Kayak gak suka sama kita Padahal kadang Allah kalau kasih ujian Itu tandanya masih perhatian sama kita Kenapa itu perhatiannya ngasih ujian Bisa banyak banget alasannya Bisa pengen ngapusin dosa-dosa kita Bisa pengen ngangkat derajat kita Walaupun kita gak usah terlalu keGRan kesana Minimal menghapus dosa-dosa ya Bisa juga emang Mungkin hanya dengan cara dikasih ujian Kita rajin beribadah Dan itu kita banget kayaknya Kalau lagi banyak masalah Tahajudnya rajin Mendekati ujian nasional Tahajud gak tinggal selama sebulan Hari ujian nasional terakhir Malamnya udah gak tahajud lagi Kan kita banget nih Nah orang yang tipenya kayak gini Kadang emang cara untuk biar dekat ke Allah Emang dikasih ujian Makanya jangan jadi tipenya kayak gitu Walaupun ada orang lain yang soleh Tapi tetep dikasih ujian Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Bener-bener pengen Lebih dekat-lebih dekat sama dia Makanya Nabi bilang Asyad dunna sbalaan Al-ambiyya summa solehin Orang yang paling banyak diuji sama Allah itu Orang para Nabi Kemudian orang soleh Kemudian yang mendekati kesolehan Dan seterusnya dan seterusnya Ternyata kadang ketika kita dikasih nikmat Kita tuh jadi keGRan Jangan-jangan Ternyata nikmat itu bukan Sebuah anugerah Justru nikmat itu adalah sebuah istid Istidroj Gimana kita ngebedain anugerah sama istidroj Indikatornya sederhana Seperti apa hubungan kita dengan Allah Lewat nikmat itu Kalau nikmat itu menjauhkan kita dari Allah Dan makin nikmat makin jauh Biasa-biasa aja lempeng dalam urusan agama Berarti nikmat itu adalah istidroj Kalau nikmat itu bikin kita makin bersyukur Bentuk syukurnya bisa makin dekat ke Allah Dalam bentuk ibadah Bisa juga makin banyak manfaatnya ke orang lain Dengan berbagi Berarti nikmat itu adalah anugerah Dua-duanya nikmat Karena dua-duanya dinikmati Tapi ada anugerah Fadl Ada juga istid Istidroj Atau kadang-kadang kegeeran kita Kasus yang lain Misalnya gini Kayak dalam keluarga ya Dalam keluarga Kita berdoa nih Berdoa Ya Allah mudahkanlah rezeki Saya Keluarga saya Pasangan saya Kayak gitu-gitu Atau anak kita sakit Terus kita berdoa Ya Allah Sembukanlah anak saya Yang berdoa malam itu Bukan cuma kita loh Orang tua kita berdoa Kita berdoa Pasangan kita berdoa Kadang sampai pembantu juga berdoa Tiba-tiba Allah kasih kita nikmat Lewat doa ini Misalnya anak sembuh Misalnya kita lulus ujian Misalnya dapat kerjaan Terus kita tiba-tiba kegeeran Ya ya doa saya diijabah banget ya Disini nih kegeerannya nih Apa ini gak husnuzon Husnuzonnya kalau Allah maha baik ya Mau mengijabah doa Orang yang tidak layak diijabah Ini husnuzon Kalau kegeeran Ya ya Alhamdulillah saya orangnya layak diijabah doa ya Doa saya tuh cepet banget diijabah lo Baru semalam doa Hari ini udah diijabah Kalau yang diomongin adalah Kitanya Itu kegeeran Kalau yang diomongin adalah Kebesaran Allahnya Itu namanya husnuzon Husnuzon bagian dari Tahadus bin Nima Wa amma bin Nima Tirobika Fahadis Yang dibicarain tuh bukan Kita Tapi Allahnya Atau kalau mau lebih Gak geer lagi Kita berhusnuzonnya Bukan cuma ke Allah Allah maha baik plus Oh ini kayaknya ada doa Di dalam keluarga saya nih Yang diijabah oleh Allah Bisa doa ibu Bisa doa ayah Bisa doa pasangan Bisa doa Bahkan pembantu yang kita gak tau Diam-diam-diam mendoakan kita Jadi bukan kitanya yang Hebat Yang keren Yang soleh Tapi ada orang lain di sekeliling kita Yang soleh Kemudian mendoakan Sehingga memudahkan urusan kita Sama kayak Dalam dakwah Misalnya saya dengan teman-teman Bikin pemuda hijrah nih Pemuda hijrah nih Dulu ta'limnya Tiga tahun yang lalu Paling banyak cuma Tiga puluh orang Selama delapan tahun Tiba-tiba Alhamdulillah Allah berikan keberkahan Jadi rame Kita jadi bareng-bareng sekarang Ada ribuan orang misalnya Saya selalu mention Ke teman-teman Ini pasti ada orang Di antara tim kita nih Yang dia itu Sama Allah itu dekat banget Yang diam-diam Malam dia berdoa Gara-gara doa dia lah Jadi banyak kemudahan Untuk kita Bukan Mungkin yang doa semua Ikut berdoa Saya berdoa Teman-teman semuanya berdoa Cuman jangan kegeeran Ya ya Alhamdulillah ya Saya baru doa kemarin Sekarang udah diijabah Ini kalau kita kayak gini Ini agak kegeeran Sesekali Wajar Kalau sering kali Ini gak bagus Bikin kita jadi ngerasa Udah baik Udah soleh Dan Allah mengatakan Jangan kalian menganggap diri kalian Udah Baik Soleh Suci Allah lebih tahulah Siapa yang paling tahan Jadi teman-teman Kadang kayak gitu Kegeerannya Atau ada juga bentuk Kegeerannya gini Dia jomblo Udah gitu Ngelamar cewek Hafizah 30 juz Dia tuh Belum bisa baca Quran Baru hijrah Tapi diberikan istri Hafizah 30 juz Atau sebaliknya Dia cewek Baru berhijab banget Diberikan suami Hafiz 30 juz Udah gitu dia Kegeeran Wah Berarti saya udah pantas Buat dia nih Atau dia pantas Buat Buat saya Enggak Jangan-jangan Allah sengaja ngasih Kita pasangan yang soleh banget Karena cuma dia yang bisa Menghijrahkan kita Dan memperbaiki kita Kalau dikasih yang tanggung-tanggung Ntar lepas lagi nih Makanya dikasih yang gak tanggung-tanggung Sekalian aja yang paling soleh Yang paling taat Yang paling Berwawasan agama luas Sehingga kita disuruh Belajar ke dia Bisa kayak gitu Padahal yang datang Ke dia tuh banyak Ada yang sama-sama Hafiz Kenapa yang lebih baik dari kita Hafiz Gak diterima Karena udah sama-sama soleh Terus siapa lagi yang perlu diperbaiki kan Bisa jadi kita Justru ketemu dengan orang yang keren Karena Allah pengen memperbaiki kita Dengan orang itu Lewat orang itu Ini biar kita gak kegeerahan Ustadz kenapa sih harus gitu-gitu amat Karena itulah sifat orang yang beriman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati